Assalamualaikum So, hello students, how are you? Hopefully, you are always in good condition. Now, we are going to learn KD 3.2 about expression of ability and willingness. The first explanation about A. Ability or capability. If we want to state our ability, we can use modal auxiliary. Can, be able, and could. Expression of ability, artinya, kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can, be able, atau could, yang artinya dapat atau bisa. Can, yang berarti dapat atau bisa, digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Kalau cold, digunakan dalam bentuk past tense dan be able untuk semua tense. So, pay attention to the structure below. Mereka perhatikan cara membuat kalimat apelipun. Pattern berusnya yaitu positive sentence, subject, plus can, plus verb one. Verb one yaitu kata kerja untuk enak. Negative sentence, subject, plus can, plus not, plus verb one. And indicative sentence, can, plus subject, plus verb one. Example. Positive sentence, he can drive account. Negative sentence, dirubah menjadi kalimat negatif, he cannot drive a car. Kemudian dirubah menjadi kalimat tanya, can he drive a car? Terima kasih. 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 B. Ekspresion of Willingness If we want to state our willingness, we can use will and world. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan model will or world yang mempunyai arti akan atau mau atau sedia. Will and world memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau sekarang dan world untuk bentuk apa. Pay attention to the structure below. Coba perhatikan rumus membuat kalimat willingness. Positif sentence Subject plus will plus verb one Negatif sentence Subject plus will plus not plus verb one And introgative sentence Will plus subject plus verb one Contohnya Positif sentence You will come to my birthday party Dirubah menjadi kalimat negatif You will not come to my birthday party And introgative sentence Kalimatannya Will you come to my birthday party? I will not come to my birthday party 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.